Intro Shalom Ya puji Tuhan Sekali lagi Kalau ada yang baru pertama kali datang Atau yang dari luar kota Atau yang baru kembali dari Indonesia Sekali lagi welcome back Ya puji Tuhan Ya saudara Malam ini Saya mau bagikan satu firman Tuhan Ya Yang pertama sebelumnya saya mau bagikan Begini saudara Bahwa kita percaya bahwa Tuhan ingin kita tuh Untuk sukses dan berhasil Betul? Saya percaya Saudara Tuhan menginginkan untuk kita Boleh sukses dan berhasil Untuk apapun yang kita lakukan Ya Saudara, tapi satu hal Yang saya mau sharing malam ini Yaitu begini, bahwa Apa yang menjadi sukses di mata Tuhan itu berbeda dengan Apa yang sukses di mata manusia Saudara, kalau Tuhan tuh Ingin kita sukses Jelas Seperti katakan Salomo Salomo tuh Dia berhasil di mata Tuhan Dia berhasil di mata manusia Di mana manusia dia berhasil Kenapa? Dia mendirikan baik Salomo Yang indah Indahnya itu luar biasa Saudara terkenal di dalam arsiteknya juga Secara luar biasa Dia sukses di mata manusia Tetapi dia juga sukses di mata Tuhan Ya Di mata Tuhan Dan orang kebanyakan bahwa Mencari sukses di mata manusia Dan padahal Yang Tuhan cari yaitu Sebenarnya dibalik kesuksesan Manusia Yaitu Sukses yang di mata Tuhan itu Dan itu sebenarnya yang lebih penting Kita perlu mengerti Karena waktu kita mengerti Sukses di mata Tuhan Tuhan yang akan membereskan Sukses di mata dunia Gitu Dan Dan hari ini tuh Kira-kira apa saja Yang dikatakan Tuhan Sebenarnya mau bilang Sukses di mata Tuhan Suksesnya hal apa saja Ya Itu yang kita lihat satu persatu Ada lima hal yang kita mau lihat Yang pertama yaitu kita lihat di Yakubus 4 Ayat yang ke 10 Yakubus 4 Ayat yang ke 10 Dikatakan gini Rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Stop dulu sampai disitu Biarkan ayatnya Rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Saudara yang pertama sebenarnya saudara Satu kesuksesan Yang Tuhan inginkan Yaitu kita punya satu kerendahan hati Waktu kita punya kerendahan hati Dikatakan rendahkan dirimu dihadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Jadi Tuhan akan meninggikan kita Kalau kita merendahkan diri dihadapan Tuhan Dan kebanyakan orang terbalik Saudara-saudara berjuang dengan meninggikan diri Mempromosikan diri Tapi hasilnya saudara mungkin sementara waktu Saudara bisa sukses Tapi kenyataan itu hanya sementara waktu Tuhan sebenarnya Apa yang Tuhan mau lihat disini sebenarnya Adalah satu kesuksesan Bagaimana kalau kita sukses di mata Tuhan Dalam hal kerendahan hati Waktu saudara punya kerendahan hati Tuhan akan meninggikan kita Saudara perlu tahu Kalau Tuhan sudah meninggikan kita Saudara tidak ada yang bisa merendahkan Kalau kita meninggikan diri kita sendiri Mempromosikan diri kita sendiri One day kita akan kalah Saudara mau berjuang apapun juga Saudara misalkan saudara bekerja Saudara punya skill Saudara punya kemampuan Saudara punya hal yang lain Saudara bekerja Tiba-tiba ada aja orang yang masuk Dan melebihi daripada kita Ada saja tiba-tiba orang yang masuk Dia berbicara lebih pandai daripada kita Ada saja orang yang masuk dalam pekerjaan Dan tiba-tiba dia punya satu koneksi Yang lebih baik daripada kita Itu akan mungkin terjadi Kalau kita meninggikan diri kita sendiri Tapi Tuhan sebenarnya gini Tuhan memberikan satu Yang Tuhan cari Bagaimana kalau misalkan kesuksesan Yaitu dengan kerendahan hati kita Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Tuhan berjanji gini Kalau engkau merendahkan dirimu di hadapanku Aku akan meninggikan engkau Jarang-jarang Tuhan akan meninggikan Masalahnya begini saudara Kalau Tuhan yang meninggikan Itu tidak ada yang bisa merendahkan Karena yang mengangkat Tuhan Amin Kalau Tuhan sudah angkat begini Tuhan sudah jagai Siapa yang berani Manusia tidak berani Iblis juga tidak berani Amin Karena itu sebenarnya satu hal Yang saya mau membukakan buat kita semua Sebenarnya It's okay untuk kita sukses Kita punya goal Mau sukses Di dalam sekolah Di dalam pekerjaan Di dalam bisnis Tapi bagaimana kita Kalau kita klik sedikit Kita ubah sedikit bahwa Di mata Tuhan Yang Tuhan cari Seseorang yang sukses itu Kayak gimana sih Yang Tuhan cari ternyata Bagaimana kalau Kalau kita punya satu kerendahan hati Lebih daripada yang lain Nah itu yang Tuhan cari Amin Saudara kalau coba sekali Punya Coba berdoa Tuhan Saya ingin tahu Apa yang menjadi Isi hati musih Tuhan Kalau Tuhan bilang Ya Ya aku cari kerendahan hati Mungkin yang orang lain Tidak Pernah pikirkan Tapi kalau kita Saudara Sekali waktu Karena itu saudara Berdoa Mungkin satu hal ini Nomor satu Yang terpenting Daud itu terkenal Dengan kerendahan hati Kenapa Daud terkenal Dengan kerendahan hatinya Kenapa bisa dibilang Daud Terkenal dengan kerendahan hatinya Terutama begini Waktu dia salah Tuhan kirim Nabi Tegur dia Dia ngaku loh Dia salah Ditegor Lewat orang lain Lewat Nabi Dia bilang Tuhan iya aku salah Dia ngaku Gak banyak orang loh Yang Sukses Yang berhasil Orang Ini Daud nih Wah Luar biasa Tapi waktu Tuhan Tegur Dia bilang Ya Tuhan Iya loh Dia ngaku Saudara Karena itu saudara Mari kita renung sedikit Pernah gak terbersih Dalam hati kita Sebenarnya Tuhan mencari Dalam hati kita Kerendahan hati kita loh Kenapa Apa kelebihan Dari kerendahan hati itu Orang yang rendah hati Dia akan gampang diajar Orang yang rendah hati Dia akan gampang Dituntun Dan gampang Dibentuk Dan orang yang rendah hati Tuhan kenapa senang Karena begini Tuhan akan Bisa memakai Orang ini Dengan bebas Dibentuk Diarahkan Dituntun Kamu lakukan ini Dia akan lakukan itu Karena itu orang yang seperti ini Saudara Itu Tuhan tuh Dia bilang Kalau kamu rendahkan diri Di hadapanku Aku pasti akan tinggikan engkau Saudara satu hal Rendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Saudara lihat aja Bagaimana hasilnya Kita perlu Tuhan Jangan pernah beranggapan Jangan pernah beranggapan I'm okay I'm fine Semuanya berjalan dengan baik Ya udahlah Cukup kan datang ke gereja Segini kan cukup Jangan pernah puas Dengan keadaan kita Waktu kita bilang puas Itu stop Pertumbuhan rohani kita Saudara kan itu Katakan Haus Dan lapar Akan Tuhan Senantiasa Setiap hari Setiap saat Dan itu yang akan membuat kita bertumbuh Amin Saudara kan itu yang pertama Yang Tuhan tuntut sebenarnya Kesuksesan kita Dalam hal kerendahan hati Saya mau saksikan Ya Teman kita sendiri Sjela Sjela kemarin Hari Kamis Kamis kemarin Dia for good Ke Indonesia Saya Saya mau Mengambil kesaksian dari dia itu Karena Apa yang terjadi kemarin Kamis Kita berdoa Dari kesaksian Dari kesan dan pesan Satu persatu gitu Jadi Membuat saya terbuka juga gitu Saudara gini Satu hal Saudara Saya Kami kenal Sjela 6 tahun ya 5 tahun 6 tahun Tapi baru Di antara bapak ibu saudara Banyak yang baru mengenal Ternyata Baru Berapa tahun terakhir 2 tahun terakhir 3 tahun terakhir Kenapa Karena Saat itu Dia mulai 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 bertanggung jawab Untuk 1 hal 2 hal 3 hal Dan yang lain Diberi tanggung jawab Lebih lagi Saudara Gini Yang membuat Saudara harus tahu dulu gini Keadaan dia Itu Dia sebenarnya menunjukkan Satu Kerendahan hati Atau Kerendahan hati Dia gini Dia ini bukan Tipe yang Bukan tipe yang Gampang Dia ini Seniman Art Benar-benar Seniman tulen Hasil karya dia Hasil karya dia Juga Banyak Pernah Mendapatkan Kejuaraan Jadi Seniman kan Tau kan Disini kan banyak Seniman kan Tau lah Kira-kira Kalau saya agak kurang tahu Agak susah Susah mengerti Seniman Saudara Tapi gini Waktu Akhirnya Kenapa Kesaksian gini Kenapa Kok kayaknya Baru Setelah 3 tahun Kita Kita kenal Dengan Syella Sebelumnya Saudara Dia pernah ada Di jemaah Pernah ada Tapi invisible Tidak terlalu Berasa Kenapa Gak pernah ada orang Yang berkenal langsung Oh Oh iya Nama saya Syella Itu jarang Ternyata Jadi rupanya 3 tahun pertama Orangnya ada Tapi banyak yang Tidak terlihat Ada yang tidak tahu Dia Kenapa Karena orang ini Diam sekali Gak pernah ngomong Sama orang Benar-benar Saudara Sampai akhirnya Saya ngobrol Bicara dengan dia Saya melihat bagaimana Komitmennya dia Terus dia bilang Dari hal ini Kenapa kamu Gak coba Keluar Dari Comfort zone Kamu Gimana Kalau kamu bertanggung jawab Mengenai hal doa Di hari Kamis Kamis itu Doa khusus Buat youth Saudara Dia Mimpin orang Dia Lebih baik bertemu Lebih baik Tidak Berurusan dengan orang Dia lebih baik Berurusan dengan barang Ngurusin orang Susah Betul Kenapa Ngurusin orang Susah Karena Orang Kalau barang Dia apain Diam gitu kan Ngurusin orang Ada gitu Ada reaksinya Karena itu kadang-kadang Ngurusin Nah tipenya dia Yang seniman begini Dia bilang Adul tua Pastor Saya ngomong Saudara Perlu tahu nih Suruh interview nih Pakai kamera aja Dia bergumul Dia berdoa Tiga hari Saudara Minta Minta cuman Di interview loh Pake Buat saya Enggak masuk akal Pertama Hah Pasur saya doa dulu Di interview Pakai kamera Harus berdoa Enggak ngerti Tapi saudara Dia bilang Pasur Saya itu Kalau ngomong Di depan orang Enggak mungkin bisa Dipake kamera Apalagi Saya bisa diem Saya itu pertama Enggak masuk Tapi akhirnya Dia berdoa Tiba-tiba Dia telpon saya Iya saya Tuhan suruh saya Iya katanya Wah Luar biasa Sampai itu yang Interview yang pertama Yang saya buat Waktu itu Kita Kemudian Dia akhirnya juga terima Terima Untuk Untuk jadi ketua doa Saudara gini Dia Saya Saya appreciate dia Satu hal Dia itu memang Pribadi pemalu Bukan Malu-maluin Malu-maluin gitu Kayak Enggak Bener-bener dia Pemalu sekali Memang Enggak bisa ngomong sama orang Bertemu dengan orang Deal dengan orang Tapi dia bilang Ya Tuhan minta Saya Untuk Taat Gitu Saya Ya oke lah Saya terima lah Disitulah pertama kalinya Dia terima Untuk menjadi ketua doa Hari Kamis Disitu pertama kalinya Dia Untuk Harus jadwal dengan orang Saudara kalau dia bisa Lihat berdoa disini Benar-benar itu Saudara harus ngomong sama Papi-maminya Luar biasa Maksudnya begini Dia ini kan kita Setiap orang punya Kepribadian Tapi dia Rontok Dia Maksudnya Melepaskan segala Yang malunya Dan apanya Demi Kata Tuhan Itu dia Benar-benar Merendahkan dirinya Dia dihadapan Tuhan Untuk Melakukan itu Gitu Hasilnya Saudara bisa Lihat sampai sekarang Saya bilang Kamu pegang dah Dia Orangnya komitmen Gimana kalau kamu ketua Dia akhirnya ketua acara Ketua lighting Saudara Ketua lighting kita yang pertama Wanita Jarang-jarang punya Ketua lighting Wanita Saudara Bagian lighting Dia yang pegang Akhirnya Dia yang program Dia buat acara Christmas dan apa-apa Dan dia bertanggung jawab Secara luar biasa Buat saya Dan kita semua diberkati Kita semua Kehilangan Kenapa Kita kehilangan Orang yang sangat Maksud saya Yang memang Berarti sekali Gitu Karena Dia mau Merendahkan diri dia Di hadapan Tuhan Untuk taat Gitu Amin Satu Maksudnya saya mau kasih contoh yang baik Betapa kerendahan hati kita Di hadapan Tuhan Itu penting Karena kalau kita Merendahkan hati kita Diri kita di hadapan Tuhan Dan Tuhan tinggikan Yang saudara Kenal dia Yang sudah ditinggikan Tapi untuk ditinggikan Datang dengan kerendahan hati Kalau kita Di kantor Saudara Enggak usah sombong dengan Apa yang kita bisa Enggak Kenapa Wanda Tuhan jatuhkan Tapi kalau kita Saudara Datang dengan kerendahan hati Di hadapan Tuhan Saudara mungkin Gak bisa Tapi gak tau gimana Bos Saudara ngeliat Saudara tuh luar biasa Amin Mau gak gitu Jadi saudara Bukannya saudara Kerja banting tulang Ya bantulang Dibanting Peras keringat Keringat diperas Iya susah lah Iya susah Tapi kan Cara kerja Tuhan Enggak Datang rendahkan diri Di hadapan Tuhan Aku akan tinggikan Tiba-tiba Bos saudara bisa datangin Wah Kamu tuh luar biasa Kita tuh bersyukur punya Kamu tau gak Sampai saudara bingung Masa sih Gitu kan Nah Sampai harus begitu Kenapa Karena kalau Tuhan tinggi Kan gak ada yang bisa Saudara bisa Istilah Bengong-bengong Enggak Amin Karena itu saudara Ini yang pertama Sudah dibuktikan Dengan teman kita Buktikan sendiri Saudara lakukan Karena soal Promosi Naik tingkah Di naik Seleri Naik apa Itu kecil Di hadapan Tuhan Jangan-jangan Karena saudara sombong Merasa Aduh Ini Tuhan Kok gak tolong-tolong saya Kok kayaknya Tuhan jauh ya Ini Udah deh saya aja sendiri Jangan-jangan saudara Hal itu mungkin Saudara tidak ngomong Tapi ada di hati Saudara Saudara mohon maaf Itu sombong Saudara itu Aduh Gak tahulah Pokoknya Tuhan Kayaknya jauh Itu Hal yang kecil Di hati Tapi itu Satu Hal yang penting Yang Tuhan liang Amin Kerendahan hati Nomor satu Nomor dua Di 1 Samuel 15 Ayat 22 Ayat 22 1 Samuel 15 Ayat 22 Dia bilang begini Ya Bagian yang kebaik Sesungguhnya Ya Mendengarkan Lebih baik Daripada korban Sembelian Memperhatikan Lebih baik Daripada Lemak Domba Domba Jantan Saya mau Fokus disitu Saudara Dengarkan Tuhan Dengan korban Itu penting Benarkah Mempersembahkan korban Itu penting Tapi Kalau Tuhan Bilang Sesungguhnya Mendengarkan Lebih baik Daripada Korban Sembelihan Berarti Lebih penting Mendengarkan Daripada korban Tuhan bilang Tuhan rela Gini Udah dah Gak usah kasih korban Ke saya Yang penting Kamu taat Kamu mendengarkan Suaraku Itu kan Intinya Betul gak Saudara Setiap Apapun Setiap Ibadah Ibadah Ketuhan Selalu Ada yang Namanya Korban Tapi Lewat Ini Tuhan Mau kasih Dia Tahu Bahwa Ada Yang Lebih penting Daripada Mempersembahkan Korban Yaitu Mendengarkan Dululah Dengarin Dululah Tuhan Relah Udah Gak usah Beri saya Kok Meningat Korban Korban Begini Gak usah Tapi Yang penting Kamu taat Dulu Kamu dengarkan Dulu Pasang Kuping Perhatikan Itu lebih Baik daripada Lemak Domba Domba Jalan Tuhan Tuh Lemak Gak tau Kayak orang Chinese Senang Lemak Senang Lemak Saudara Sini Juga Suka Lemak Terus Saudara Tuhan Juga Suka Lemak Tapi Katanya Udah Gak ada Lemak Lemakan Gak ada Korban Yang penting Kamu Dengarkan Kamu Tuhan Tuhan Rela Bilang Gitu Apa Apa Mari kita Ternyata Satu Kesuksesan Yang Sukses Di mata Tuhan Bukan Karena Saudara Tiba-tiba Berhasil Di dalam Pekerjaan Enggak Tapi Karena Memperhatikan Karena Saudara Mendengarkan Saudara Ini Ayat Itu Satu Kesimpulan Kalau Saudara Lihat Sebelumnya Di Kisah Parahus 13 Ayat 22 Gak Udah Buka Saudara Setelah Saul Disingkirkan Itu Saul Disingkirkan Dulu Kenapa Tuhan Bilang Gini Saul Sekarang Kamu Menumpas Bangsa Amalek Tumpas Habis Jangan Jangan Disisakan Ternak Termasuk Anak-anak Termasuk Keluarga Semua Bersih Apa yang Terjadi Ternyata Saul Mengambil Apa Sebagian Dari Ternak Yang Terbaik Rupanya Gak Tahan Ngelihat Lembu Gemuk 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 Lihat Domba Wow Kalian Bulunya Bagus Ngelihat Ternak Ngelihat Lembu Nggak tahu Sebagus Apa Kita Potong Lembunya Nggak tahu Lembu Yang bagus Kayak Gimana Tapi Orang Yang Ngerti Lembu Ngelihat Lembu Wah Itu Nggak Bisa Ngelihat Nggak Bisa Melepaskan Matanya Saya Ambil Lembu Ternak Yang Terbaik Diambil Itu yang Dilakukan Raja Rajanya Raja Agak Waktu itu Nama Bangsa Amalek Rajanya Agak Tidak Dibunuh Tapi Dibawa Dalam Pengasingan Terus Kemudian Akhirnya Akhirnya Datengkan Kenapa Kamu Lakukan Ini Dia Alasan Saul Apa Dia begini Iya Ini kan Untuk Tuhan Dia bilang Gitu Ini kan Untuk Tuhan Saudara Mari Yuk Kita Renungkan Sedikit Rohani Nggak Sih Dibisakan Yang Terbaik Untuk Tuhan Diambil Alasan Si Rohani Loh Kau Seorang Lakukan Itu Rohani Tapi Tuhan Bilang Kan Aku Suruh Semua Berantas Tuhan Tidak Bisa Disogok Kebiasaan Kita Dari Kecil Semua Adat Istiadat Turun Temurun Untuk Sogok Menyogok Lupa Ke Tuhan Juga Mau Disogok Gitu Kan Memang Memang Bisa Nggak Bisa Saya Nah ini Saya cuman lagi Keinget aja Soal ketahatan Betapa ketahatan Itu penting Saya mau Tanya Saya sih Kemarin Saya tanya-tanya Terus Saya belum Tanya sini Saya udah Lama Lupa Saya lupa Saya mau Tanya ke saudara Saudara Kalau pukul orang Itu salah Atau benar Loh Kok saya Diplototin Nggak Saya tanya Saya tanya Pukul orang Itu salah Atau benar Siapa yang digantung Oh masalahnya Jadi boleh dong Pukul orang Bukan saya Ngomong Boleh enggak Pukul orang Salah Benar Hah Ini Saya cuman Tanya sih Aduh Saya cuman Tanya Saya sudah Ketempat lain Saya sudah Tanyain Saya yang Belum Belum Itu tempat Sendiri Bisi Sekali lagi Yuk Saudara Pukul orang Salah Atau benar Saudara Pukul hamba Tuhan Itu benar Atau salah Wih Hebat Saudara Di satu Raja-Raja 20 Ayat yang 35 Ya Dikatan satu Raja-Raja 20 Ayat 35 Dibatang seorang Nabi Bilang Oke Pukul Saya Nabi Itu bilang Gitu kan Seorang Nabi Berkata Temannya Atas perintah Tuhan Pukul aku Nabi ini Minta dipukul Saudara Kira-kira Kalau ada Yang bilang Gitu Pukul lah Saya Saudara Pukul Nggak Nggak Rohani Saya Percaya Itu Nggak Rohani Nggak Mungkin Terus kan Atas Perintah Tuhan Saya Percaya Saudara Sama Dengan Mereka Orang Ini Tidak Mungkul Tidak Tidak Pukul Tidak Tidak Pukul Kan Nggak Mungkin Apalagi Nabi Dipukul Saudara Waduh Ini orang Nggak Mukul Selanjutnya Terus Dia bilang Karena Engkau Tidak Pukul Ada Seorang Ada Seekor Singa Menerkam Dan Dia Diterkam Dia mati Datanglah Orang Lain Pukul Aku Terus Dan Orang Ini Memukul Dia Pukul Hamba Tuhan Benar Salah Lebih Salah Nggak Mukul Atau Lebih Salah Mukul Ayo Loh Makin Bingung Seru Lebih Salah Mukul Lebih Salah Nggak Mukul Disini Cuma Satu Gambaran Ini Firman Tuhan Saya Bukan Arti Nanti Tiba Tiba Andro Dipukul Jepret Kenapa Firman Tuhan Saya Hari Ini Gitu Enggak Jangan Jangan Dalam Nama Yesus Bukan Gitu Ini Ini kan Ilustrasi Kenapa Mau Menggambarkan Betapa Yang penting Yaitu Bukan Soal Pukul Tidak Pukul Tuhan Suruh Atau Tidaknya Benar Satu Hal Yang Kadang Tidak Masuk Akal Tuhan Minta Lakukan Harus Saudara Lakukan Amin Kadang Tidak Masuk Tapi Saudara Harus Yakin Apa Yang Tuhan Minta Saudara Lakukan Karena Itu Betapa Ketaatan Berharga Di Mata Tuhan Masalahnya Bukan Salah Tidak Salah Kalau Tuhan Suruh Lakukan Yang Tidak Masuk Akal Sekalipun Saudara Harus Saudara Lakukan Karena Ada Musjizah Di Balik Itu Ada Satu Berkat Di Balik Itu Ini Saudara Jangan Tiba-tiba Saudara Pasuk Biri Sekarang Sudah Diizinkan Bahwa Boleh Memukul Bilang Karena Tuhan Suruh Bukan Seperti Itu Tapi Ini Satu Gambaran Aja Supaya Kita Terbuka Bahwa Betapa Pentingnya Satu Ketaatan Itu Amin Di Mata Tuhan Karena Itu Kesuksesan Yang Tuhan Lihat Itu Waktu Tuhan Minta Lakukan Yang Simple Apakah Kita Lakukan Atau Tidak Gitu Jadi Yang Simple Sekalipun Nanti Tuhan Kasih Sesuatu Yang Lebih Berat Yang Lebih Berat Yang Lebih Berat Itu Saya Percaya Tidak Sangat Tidak Gampang Dia Untuk Bisa Iya Saudara Ngomong Sama Orang Susah Apalagi Dikasih Bertanggung Jabat Ketua Acara Christmas Ya kan Christmas kan Waktu itu kan Pernah Atau Pasca Saya lupa Wah Itu Di luar Daripada Benar-benar Di luar Daripada Comfort zone Kita Saudara Kalau kita Mempercayakan Kepada Tuhan Mungkin yang Di luar Daripada Comfort zone Kita Musisa Terjadi Disitu Amen Karena itu Setiap Kesempatan Tidak Pernah Ada Yang Kebetulan Dalam Kehidupan Kita Saudara Diberi Kesempatan Tiba-tiba Tiba-tiba Tidak ada Orang Dan Saudara Diminta Lakukan Ini Buat Saya Lakukan Karena Kita Di gereja Kita Percaya Segala Sesuatu Tidak ada Kebetulan Dalam Kehidupan Kita Dan Saya Percaya Ada Hikmat Di balik Itu Semua Sampai Detik Ini Saya Percaya Saudara Datang Ketempat Ini Tidak Kebetulan Untuk Dengarkan Firman Ini Saudara Mau Punya Berbagai Alasan Ketemu Sini Untuk Untuk Ketemu Bisnis Untuk Cari kerjaan Atau Ketemu Jodoh Gitu Kan Jodoh Jodoh Gitu Kan Tapi Saudara Tapi Saya percaya Tidak ada yang Kebetulan Di tempat Ini Saudara Saya percaya Tuhan Ingin Dengar Firman Tuhan Hari ini Karena Ada Satu Hal Yang Tuhan Minta Kita Lakukan Dalam Lima Lima Hal Ini Saudara Berdoa Amin Perbaiki Hal Ini Ini Cuma Lihat Bagaimana Melihat Dari Mata Pandang Tuhan Kepada Kita Sekali Sekali Melihat Bagaimana Cara Tuhan Melihat Kita Ini Kalau Saudara Mau Tahu Betapa Pentingnya Ketakan Hati Kedua Betapa Pentingnya Ketaatan Di Mata Tuhan 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 Gitu Jadi Tuhan Benar Benar Buat Tuhan Ketaatan Penting Sekali Saul Sampai Digeser Sampai Dibilang Karena itu Aku telah Mendapatkan Daud Seorang Yang Berkenan Di Hatiku Yang Melakukan Segala Kendaku Enggak Gampang Segala Kendaku Tuhan Daud Punya Record Yang Saudara Mungkin Recordnya Dengan Daud Juga Gak Kalah History Untuk Mungkin Kriminal Untuk Lakukan Apa Tapi Dia Tuhan Bila Orang Yang Berkenan Bisa Saudara Bayangkan Ini Gak Salah Tuhan Ini Kayaknya Saya Masih Lebih Mending Dapada Daud Daud Loh Mungkin Daud Itu Punya Histori Luar Biasa Tapi Tuhan Bisa Bilang Kenapa Karena Dia Kerendahan Hati Kedua Karena Dia Ketahatan Kerendahan Hati Ketahatan Di mata Tuhan Berharga Sekali Yang Ketiga Ibrani Sebelah Saya Kenam Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Iman Oke Ya Iman Tanpa Iman Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Saudara Untuk Menghampiri Allah Kita Harus Beriman Saya Percaya Kita Semua Pertama Beriman Kepada Tuhan Sudah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Amin Betul Tapi Lebih Daripada Itu Iman Dikatakan Itu Bukti Bukti Membuktikan Kita Sebagai Orang Kristus Membuktikan Kalau kita Percaya Kepada Tuhan Tanpa Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Sebenarnya Menjadi Orang Beriman Waktu Kita Melakukan Bukan Karena Saudara Mau Tapi Karena Saudara Sudah Melakukan Itu Iman Itu Cuman Kenapa Tuhan Bilang Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Saudara Mau Menjadi Orang Saudara Tidak Bisa Hanya Mendengarkan Sini Saudara Harus Keluar Dari Tempat Ini Apa Yang Sudah Saudara Dengarkan Sebagai Firman Tuhan Saudara Lakukan Satu Persatu Yang Kecil Yang Besar Yang Sederhana Yang Sulit At least Saudara Try Satu Persatu Waktu Saudara Melakukan A B C Dan Saudara Menjadi Orang Yang Beriman Karena Itu Dikatakan Beriman Yang Pertama Berbicara Mengenai Membuktikan Bahwa Kita Mengasih Tuhan Dengan Melakukannya Itulah Menjadi Orang Beriman Amin Jadi Saudara Bukan bilang Wah Saya Sudah Dulu Belum Gereja Ada Saya Dari Orang Kristen Luar Biasa Sebelum 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 Siapa Saya Sudah Wah 100 tahun Jadi Orang Kristen Umurnya Berapa Sudah Dari Dulu Orang Kristen Tapi Bukan Disitu Yang Penting Lihat Ada Buahnya Seberapa Dia menjadi Orang Beriman Yang Penting Kan Bukan Disitunya Tapi Lebih Belik Dia Baru Kenal Tuhan Tapi Saudara Melihat Satu Perbuatan Yang Ajaib Yang Besar Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam Hidupnya Itulah Iman Membuktikan Kalau kita Menjadi Orang Kristen Buktikan Bahwa Kita Orang Kristen Itulah Menjadi Orang Yang Beriman Amin Yang Kedua Beriman Bicara Mengenai Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Percaya Kepada Sesuatu Saudara Percaya Kepada Sesuatu Yang Belum Saudara Lihat Nah Ini Paling Gak Gampang Apalagi Disini Disini Kan Banyak Orang Art Dan Kedua Banyak Orang IT Orang IT Yaitu Orang Yang Logika Itu Harus Ada Itungannya Harus Ada Masuk Akalnya Sehingga Bisa Percaya Disini Orang Art Dan Orang IT Saudara Kadang Kadang Susah Logika Sedangkan Disini Bicara Percaya Yang Namanya Beriman Mempercaya Sesuatu Yang Belum Kelihatan Yang Tidak Ada Di Depan Mata Yang Belum Terjadi Yang Tidak Ada Tidak Pernah Terpikirkan Mempercaya Ini Wah Justru itu Kenapa Beriman Memang Tidak Gampang Beriman Tidak Gampang Tapi Disitulah Terlihat Waktu Saudara Ngapain Waktu Saudara Di Dalam Masalah Ada Saudara Mungkin Yang Melihat Sepertinya Waktu Saudara Ada Masalah Wah Kayaknya Pergumulan Begitu Berat Berantakan Saudara Bisa Lihat Ekspresinya Respon Dan Lain Tapi Ada Orang Yang Mungkin Terlihat Sepertinya Tenang Dalam Kehidupan Padahal Di Dalamnya Di Balik Itu Ada Satu Bada Yang Besar Disitulah Iman Itu Terbukti Dari Situ Amin Kenapa Ya Gampang Kan Tuhan Buktikan Apakah Kita Orang Beriman Atau Enggak Caranya Buktikan Saudara Bisa Berenang Enggak Caranya Diapain Memang Disirum Air Enggak Saudara Suruh Nonton Enggak Cemplungin Dicemplungin Lihat Bisa Berenang Berenang Terbuktikan Mau bilang Apa Saya Pernah Saya Sudah Lihat Pelajaran Berenang Empat Jam Setiap Hari Saudara Terus Saya Bisa Berenang Benar Cemplungin Buktinya Lihat Aja Nanti Betul Kan Bisa Berenang Atau Enggak Buktinya Kita Beriman Atau Enggak Caranya Gimana Mohon Maaf Saudara Dicemplungin Kemasalah Problem Lihat Responnya Kita Ada Kelabakan Kelabakan Ada Yang Kelihatan Hidup Tapi Ada Yang Tenang Disitulah Beriman Tapi Kalau Saudara Mari Lihat Kalau Ternyata Saudara Itu Aduh Saya Ini Kalau Ada Masalah Begini Ada Masalah Begitu Apakah Saya Sudah Tenang Atau Enggak Jangan Bilang Sendiri Harus Tanya Orang Saya Ini Tenang Enggak Orangnya Tenangan Enggak Saya Orangnya Bisa Handle Enggak Tanya Orang Berapa Nilainya Kalau Saudara Menilai Diri Sendiri Kebanyakan Lebih Kata Siapa Enggak Di luar Disini Enggak Disini Enggak Baik Baik Gitu Ya Tanya Orang Lain Gimana 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 Kita Oke Itu Namanya Beriman Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Saudara Yang menjadi orang Kristen Dibuktikan kita menjadi orang Kristen Bukan karena di dalam gereja Betul Kita tuh jadi orang Kristen dimana Waktu kita teman kita Waktu kita di pekerjaan Di sekolah Itu Itulah Waktu disitulah kita Oh ini kamu memang orang Kristen Atau bukan Gitu Amen Lanjut ya Yang keempat Yaitu pelayan Menjadi pelayan Kenapa menjadi pelayan ini penting Kenapa Kenapa Yang Tuhan lihat Kesuksesan kita Yaitu Kalau kita mau melayani Tuhan Gini Tuhan itu kan roh Yang dilayani itu manusia Manusia itu roh bukan Manusia itu roh atau bukan Bukan lah Manusia fisikal lah Tuhan itu Roh Manusia itu Bukan Fisikal kan Tuhan perlu Untuk melayani Tuhan perlu Orang juga Karena itu Di kanan pelayan itu Perpanjangan Tangan Dari Tuhan Saudara Untuk jangkau orang Yang tidak kenal Tuhan Kalau disini Saudara mungkin masih bisa Saudara berdoa Tuhan bisa jauh langsung Saudara bisa berinteraksi Saudara bisa ada komunikasi Saudara bisa ada Bisa ada satu interaksi Dengan Tuhan Oke Tapi masalahnya Kalau ada orang Yang sedang dalam masalah Atau yang tidak kenal Tuhan Atau yang belum Sungguh-sungguh ke Tuhan Bagaimana caranya mereka bisa Lewat kita Perpanjangan Tahan Untuk mereka Bener gak Karena itu Para pelayan Tuhan Tuhan bilang Tau gak yang namanya sukses Itu bagaimana Kita melayani Tuhan Kita punya hati Memberikan Untuk melayani Tuhan Karena pelayanan Melayani Tuhan Itu ada perpanjangan Tahan Daripada apa Yang menjadi kendang Tuhan Untuk orang itu Bener Saudara bisa bayangkan Kalau saya Misalkan tetangga sebelah Saya perlu Tetangga Saya perlu Untuk saudara Jadi berkat Untuk tetangga sebelah Mungkin karena dia Bukan Kristen Gak kenal Tuhan Saudara Dia tidak bisa berdoa Dia tidak tahu Apa yang dia lakukan Tapi Tuhan Bisa berbicara Kepada kita Untuk bantu Tetangga sebelah Tuhan perlu kita Karena kita Sama-sama manusia Tuhan itu roh Amin Karena itu Tuhan perlu Perpanjangan Tangan kita Menjadi saluran Kepada orang Karena itu Tuhan bilang Yang keempat Betapa pentingnya Saudara Kalau saudara Menyiapkan Mempersiakkan diri Sebagai pelayan Tuhan Karena banyak hal Yang Tuhan Perlukan Secara fisikal Bukan hanya Rohani Tapi benar-benar Saudara perlu Perlu Misalkan Perlu multimedia Saudara Saudara bisa hanya berdoa Tiba-tiba multimedia muncul Gak bisa lah Berdoa Dalam namanya Berpuasa Tuhan biarlah multimedia muncul Bisa Gak bisa Perlu orang Di sana Yang pencet Klik Muncul Saudara bisa Berdoa Mau gimana pun Gak mungkin Saudara Kalau gak ada orang Yang cekrek Tiba-tiba muncul Gak mungkin Eh bisa sih Bisa sih Kalau Tuhan mau Gitu Tapi 99,99% Enggak Perlu orang Yang mengerjakan Jadi saudara Perlu berdoa Ada orang Yang mengerjakan Multimedia Sehingga bisa Kita bisa Diberkati dengan Multimedia Karena ada orang Yang mau melayani Kalau sampai Ternyata Tidak ada orang Yang mau melayani Mohon maaf Tidak ada Teks Tidak ada Multimedia Saudara Ngafalin sendiri Betul gak Karena itu Saudara Perlu orang Pelayan Tuhan Untuk Perpanjangan Tangan Semua Saudara Untuknya Siba-tiba Saudara Mari kita Mengapain Misalkan Enggak ada Orangnya Enggak ada Yang melayani Siapa yang Semua tiba-tiba Menjadi pendoa Saudara Berdoa Di dalam ruangan Gitu Enggak bisa Ada orang Yang menjalankan Setia Fungsi Perlu Orangnya Karena itu Saudara Tahu Bahwa Kalau kita Menjadikan diri kita Tuhan Ini aku Pakailah aku Sesudah Dengan kendakmu Tuhan Tuhan Pakai Hal yang Simpel Yang di depan Di stage Yang di belakang Yang pakai Hari Hari biasa Yang saudara Enggak pernah Lihat Ada di facebook Di youtube Dan lain-lain Saudara Banyak hal Banyak hal Yang tidak terlihat Tapi diperlukan Tuhan perlu Fisikal Orangnya Untuk Bantuin Amin Saudara Kalau mau tahu Isi hati Tuhan Itu salah satunya Seperti itu Tuhan butuh kita Butuh orang Sebagai perpanjangan tangannya Yang kelima Yeremia 29 E 13 Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan sekenap hati Mungkin bahasa inggrisnya Lebih bagus You will seek me And find me When you seek me With all your heart You will seek me And find me When you seek me With all your heart Kalau kita mencari Tuhan Dengan sekenap hati Saudara Pasti Pasti Ketemu Kalau saudara Berdoa dengan sungguh-sungguh Tidak mungkin tidak Tidak ketemu Tuhan sih Masalahnya saudara Kalau doanya Buru-buru Udah telat Mau ke kantor Terlambat Harus naik bar Harus parkir Harus bayar Harus nanti naik bis lagi Saudara Tinggal Tiga menit Saudara berdoa Tuhan terima kasih Untuk hari ini Saudara Pasti setelah saya Biar Tuhan saya Boleh nyampe pekerjaan Sepanjang hari ini Dalam nama Yesus Amin Jalan langsung Iya Tuhan bilang baru mau Saudara udah lari Pergi Gimana mau jawab Tuhan gitu kan Tuhan mau jawab Saudara Ini Yang selanjut nomor lima Itu keintiman Keiniman ini Harus dibangun Amin Keintiman bisa dibangun Saudara Jangan pernah bilang bahwa Tuhan itu Sebenarnya Tuhan tidak pernah peduli Tidak pernah Keren Enggak mungkin Kita aja sebagai orang tua Senang kalau Kita punya keintiman Dengan anak kita Betul gak sih Sejahat-jahatnya Anak Sejahat-jahatnya Orang tua Gangster sekalipun Dia ingin Anak yang terbaik Orang tua Selalu ingin Selalu ingin Dekat Walaupun kadang Anak-anak Susah dihubungin Handphone gak pernah On Ringtone nya Dimatiin SMS gak dijawab Mami papi Nyari lewat Pastur Enggak 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 nyindir Enggak nyindir Kadang-kadang suka gitu Jadi Kadang-kadang gitu Saudara Selalu dari orang tua sih Kebanyakan Tapi anak-anak disini Baik-baik Selalu ingin dekat Dengan orang tuanya Amin Kan Saya mau senyum dulu Ya Jadi maksudnya Selalu orang tua ingin Apalagi Tuhan Tuhan itu selalu Kan itu saya gini Jangan-jangan memang kita Gak punya waktu Untuk Tuhan Keintiman Bicara Kedekatan Saudara Kedekatan Tidak bisa Cuman Dibangun Dengan hanya Berdoa Lima menit Gitu Gak bisa Make time Satu hal Saya mau kasih tips Kalau berdoa Jangan lia waktu Malah Dibebaskan Oh saya cuma punya Setengah jam Oh udah jangan Mendingan gak usah dulu Coba ambil waktu Kalau saudara bisa pagi-pagi At least Kalau gak bisa pagi siang Kalau gak bisa siang Malam Sebelum tidur Terserah lah At least Tapi punya satu quality time Dengan Tuhan Yang saudara Bebaskan waktu Pokoknya saya datang Berdoa ke Tuhan Tuhan Terserah bebas Waktu saudara Bebaskan ke Tuhan Waktunya Tidak ada Tidak ada patokan waktu 10 menit Setengah jam Satu jam Saudara gak sangka Tiba-tiba saudara akan berdoa Sejam Amin Sekarang waktu berdoa Saya mau tanya Kalau saudara Apa sih yang ada di benak saudara Waktu saudara berdoa Sejam tuh ngapain Siapa yang berdoa Lebih dari sejam Enggak usah angkat tangan Siapa yang berdoa Lebih dari sejam Saya mau tanya Saudara ngapain Berdoa Saudara Banyak hal Saya kalau Jangan saudara Berdoa Itu Seperti Tukang tagih Listnya Banyak Banget gitu Ada 10 Tuhan saya mau ini Satu Yaitu ini Dua ini Memang Pancasila Apa ikrar gitu Satu dua tiga empat Saudara gitu Enggak begitu saudara Saudara berdoa Taruh list Itu belakangan Bina hubungan Dengan Tuhan Yang penting Tuhan Saya mau dekat dengan Tuhan Tuhan berbicara Tuhan Saya siap Saya berdoa Tuhan berbicara Saya ingin bersekutu Pokoknya Kalau anak datang ke orang tua Ngapain Bukan karena minta duit doang Ada sih memang kayak gitu Pokoknya kenapa Ketahuan dah Hubungin Kalau hari ini Pasti hubungin orang tua Kenapa Perlu duit pasti Minta sesuatu Enggak 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 gitu Tapi kan Saudara kenapa Enggak aja Cuma pengen dekat doang Wah Orang tua kayak gitu kan Bengong kan Tuhan juga begitu Saudara kenapa Enggak Tuhan Saya cuma ingin Ada hubungan Dengan Tuhan Keintiman Karena keintiman Bicara yaitu Hubungan dengan Tuhan Buat Tuhan Ini yang terpenting Saudara Tidak ada yang Orang tua yang Yang ingin jauh Enggak Orang tua ingin Anak dekat Tuhan ingin kita dekat Tapi Kedekatan tidak bisa Selain saudara Harus bina Harus buat Make time Itu nomor satu Make time Amen Disitulah saudara Saudara gini Kalau saudara Punya hubungan Intim dengan Tuhan Secara saudara Tidak sadar Tuhan akan bereskan Semuanya loh Hal Yang Hal-hal yang Tidak pernah Yang saudara Tidak pernah Pikirkan Tidak punya Jalan keluar Tiba-tiba Saudara akan Dikasih jalan keluar Tiba-tiba Yang kayaknya Mustahil Gak pernah Kepikiran Tuhan akan Kasih Kalau saudara Tidak pernah Punya Hubungan Dengan Tuhan Tidak punya Keintiman Bagaimana saudara Bisa tahu Jawaban Tuhan Dalam Kehidupan Kita Amen Karena itu Yang kelima Yang Tuhan Daripada Engkau sukses Sebenarnya Sama seperti Salomo Tuhan Saya ingin Dekat Dengan Tuhan Kalau saudara Lakukan itu Tuhan akan Disenangkan Tuhan Akan Disenangkan Tuhan Itu bangga Dengan Daud kan A man After my own Heart Mau recordnya Gimana Tapi Ini orang yang Berkenan Di hatiku Kalau saudara Tuhan bisa bangga Dengan kita Wah Saudara tenang aja Semuanya Tuhan bereskan Pasti Tuhan bereskan Satu persatu Tanpa Saudara Minta Amen Jadi Malam ini Saya bagikan ini Supaya kita Terbuka Yang sukses Sukses di mata Tuhan Itu apa aja Kalau saudara Intim dengan Tuhan Kalau saudara Menjadi pelayan Tuhan Kalau saudara Beriman Saudara Taat Saudara Dia punya kerendahan hati Itu yang sukses di mata Tuhan Tuhan Dan kalau saudara Lakukan itu Ntar saudara Lihat Kehidupan kita Berubah Drastis Tanpa kita sadari Amin Mari kita Tunungkan kepala Mari saya undang Semuanya Kita kan Merima Perjambungan Kudus Bapak di surga Terima kasih Untuk hari ini Untuk malam ini Engkau Yang membuat kami Datang Di tempat ini Mendengarkan firman Tuhan Hamba Tau Engkau Ingin Ada diantara kami Di tempat ini Untuk melakukan Daripada Lima hal ini Yang mungkin kami terlupa Bapak di surga Biar malam ini Tuhan Ada lima hal yang penting Yang Di mata Tuhan Untuk kepada setiap kami Biar kami boleh berdoa Mana dari lima hal ini Yang Harus kami perbaiki Dan aku percaya Tuhan Bahwa engkau Akan memakai kami Kau akan Meninggikan kami Lebih Daripada yang lain Biar Tuhan Malam ini Kami datang Dengan segala Gerendahan hati kami Biar Tuhan Yang pertama-tama Kami minta Ampun Kalau kami ada salah Ampuni hati kami Ampuni Tuhan Tuhan Biar cuma Tuhan Yang datang Sore dan malam ini Kami semua Akan dirubahkan Diubahkan Tuhan Dalam lima hal ini Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Bapak Kalau sebentar kami juga akan Menerima perjamuan kudus Biar kami berdoa juga Tuhan Saatnya Untuk kami juga Tuhan Diperbaharui Biar waktu kami menerima Tubuh dan darah Yesus Dengan cara yang benar Tuhan Perjamuan kudus ini Boleh menjadi berkat Buat kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap untuk menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan